Jadi inilah lahan yang sudah kita siapkan sebelumnya teman-teman. Ini rencana sebelumnya kita tanami singkong. Tapi karena kita tidak mempunyai bibit makanya dia rumputnya sampai setinggi ini. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Ya kali ini kita berjumpa kembali. Saya sedang berada di tengah-tengah tanaman singkong kira ini. Jadi begini teman-teman ya. Pernah tidak kira-kira teman-teman ini kewalahan menanam sesuatu karena bibitnya payah dicari. Nah itu teman-teman. Seperti pengalaman saya sekarang ini teman-teman. Saya mau menanam singkong tapi bibitnya agak susah dicari. Jadi disini saya akan tunjukkan cara bagaimana cara mengadakan bibit. Karena ini bibit singkongnya agak susah kita cari. Ini kebetulan teman-teman singkong kita ini sudah berumur 6 bulan lebih kurang. Tapi karena kita kewalahan mencari bibit singkong. Karena lahan kita sudah ada yang siap untuk ditanam. Jadi ini akan kita manfaatkan atau kita ambil untuk menjadikannya sebagai bibit. Kalau umurnya ini sebenarnya teman-teman ini masih kurang 2 bulan lebih. Tapi ya ini bisa juga dimanfaatkan untuk menjadi bibit. Jadi caranya teman-teman seperti ini kan ada 2 batang atau 2 tangkai gitu. Jadi ini 1 tangkai kita ambil dengan cara menggunakan gunting. Jadi sebisanya ini jangan sampai goyang. Karena apabila ini goyang teman-teman ini dikhawatirkan nanti umbinya mau nanti menjadi busuk. Jadi kita menggunakan gunting agar tidak terjadi goncangan kepada umbinya ini. Jadi kita pilih batangnya yang agak besar. Kita potong seperti ini. Dengan cara menggunakan gunting ini, maka goyangannya tidak begitu terasa. Dan ini kita ambil agak ke bawah. Karena ini batangnya ini masih agak muda. Jadi cukup kita ambil sampai di sini teman-teman. Ya seperti ini. Demikian juga yang ini kita cari yang agak besar dan kita gunting. Sama seperti yang tadi. Ini kita buang agak panjang karena ini batangnya masih muda. Jadi cukup kita ambil sampai di sini. Ya seperti ini teman-teman. Jadi demikian juga selanjutnya kita cari batang yang agak besar. Ya kalau seperti ini mungkin bisa dikurangi satu. Ya kita potong di sini. Dan kita gunting agak ke pangkalnya. Dapat sekitar tiga bibit. Jadi sampai di sini saja kita potong. Demikianlah teman-teman semuanya. Kita pilih mana batang yang agak besar. Kita potong menggunakan gunting. Dan kita ambil sedikit saja bagian bawahnya. Ya sekitar di sini mungkin masih bisa digunakan sebagai bibit. Nah ini batangnya agak besar juga. Ini pun kita ambil juga. Karena ini batangnya agak besar. Ini bisa kita agak panjangkan sedikit. Ya seperti ini teman-teman. Ini bisa diambil agak panjang. Karena batangnya cukup besar. Demikian selanjutnya teman-teman. Kita cari mana batang yang agak besar. Semuanya kita ambil sesuai kebutuhan kita. Jadi inilah teman-teman bibit singkong yang sudah kita ambil tadi. Karena kita membutuhkan tidak banyak. Lahan kita hanya sedikit. Jadi kita cukup mengambil segini saja. Ya ada enam batang. Jadi inilah lahan yang sudah kita siapkan sebelumnya teman-teman. Ini rencana sebelumnya kita tanami singkong. Tapi karena kita tidak mempunyai bibit makanya dia rumputnya sampai setinggi ini. Jadi itulah kita membuat bibit tadi. Dari batang yang masih hidup. Yang masih berumur enam bulan lebih. Jadi kalau bibitnya nanti sudah siap ditanam. Maka ini akan kita bersihkan. Dan akan kita tanami nanti singkongnya disini. Ya seperti ini teman-teman. Ini adalah singkong jenis roti. Ini umurnya masih satu setengah bulan. Yang mana ini kita tanam. Yang satu baris ini sistem serong. Dan yang satu baris sebelah sana. Kita tanami sistem tegak. Dan nanti ini akan kita buat perbandingan. Hasil panennya. Antara sistem serong dan sistem tegak. Dan kalau yang sebelahnya ini teman-teman. Ini kita tanami sistem serong. Dan batangnya kita kuat. Jadi ini nanti kalau sudah panen. Nanti akan saya tunjukkan. Bagaimana hasil panennya nanti. Buat teman-teman semua. Jadi terima kasih buat teman-teman. Yang sudah berkunjung di channel ini. Mudah-mudahan ini. Bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau suka dengan video saya. Jangan lupa untuk menikmati tombol subscribe. Like. Dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Dan sampai jumpa kembali.